Haruskah anak kita kuliah berlama-lama? Inilah yang sekarang dihadapi di dunia kerja. Setiap tahun ada 3,5 juta lulusan SLTA yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi dengan harapan kelak masa depannya akan lebih baik. Namun inilah kondisi saat ini. Ada 7 juta tenaga kerja yang masih menganggur dan ada 5 juta pengangguran baru karena dampak corona. Padahal mungkin diantaranya baru saja senang-senangnya dapat pekerjaan. Namun inilah kenyataannya. Dan dibalik ini semua ada 1,2 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Mohon direnungkan apa benar anak kita saat ini setelah lulus SMA harus kuliah. atau yang sekarang lulus kuliah hanya mengandalkan mencari kerja saja. Padahal di depan mata kita ada jutaan tenaga kerja yang masih menganggur. Apakah kita sebagai orang tua tidak lebih baik anak-anak kita yang baru lulus SMA atau lulus kuliah dibekali keterampilan kewirausahaan yang keren dan bergensi yaitu bisnis properti. Hingga anak-anak kita satu tahun kemudian sudah bisa mandiri memiliki proyek sendiri dan bisa mengembalikan biaya pendidikan ke orang tuanya tanpa harus melamar pekerjaan. Hingga anak kita telah bisa membantu membuka lowongan kerja untuk 12 juta saudara kita yang masih menganggur. Keren kan betapa mulianya anak-anak kita. Ayo segera daftarkan. Cukup satu tahun kuliah di pesantren properti Sentolo Yogyakarta langsung bisa menjadi pengusaha properti yang beraklak mulia. Dan bisa mengikuti jejak para seniornya yang telah sukses menjadi pengusaha properti di seluruh kota di Indonesia. Sampai ketemu di Sentolo Yogyakarta bersama calon-calon pengusaha properti dari seluruh Indonesia. Terima kasih.